Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam persaudaraan Tercatat dalam buku sejarah Perjalanan panjang aliran Pencaksilah setia hati Dari awal hingga terpecah Tak runcukkan minyakku untuk mencari saudara Walaupun tak sedara Takdirku menjadi seorang warga Persaudaraan setia hati Terat di pusat Madiun Indonesia Di jalan berat nomor 10 Nambangakidul Kota Madiun rumah kita bersama Selamat menonton Dulur Dulur Selamat sore Semoga hari ini menjadi berkah Buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada sore hari ini Dulur Dulur Kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF Dan kali ini Manef ingin mengajak Dulur Dulur semua Untuk merek sebah video yang terjadi Baru kemarin malam Dulur Dulur Jadi disini kita sebut saja Ada sebuah acara yang melibatkan Salah satu organisasi Dan perguruan besar Asal Jawa Timur Kita disini tidak akan menyebut merek ya Dulur Dulurnya Karena yang pasti Dalam channel Bima ANF ini Bima ANF sekali lagi Tidak bosan-bosan untuk menyampaikan Apa yang saya sampaikan di video ini Hanyalah sekedar opini saya Mengenai informasi yang saya dapat Jangan sampai Dulur Dulur semua Berpatokan bahwa Apa yang saya sampaikan ini adalah Kebenaran yang benar-benar hakiki Atau kebenaran yang benar-benar adanya Mungkin ada Dulur Dulur yang berada di lokasi langsung Silahkan tulis penjelasan Dulur Dulur semua di kolom komentar Jadi dalam video kali ini Dulur Dulur Bima ANF akan merek Beberapa informasi Yang jelas akan Bima ANF tanggapi secara pribadi Mengenai kejadian dan tersebut Mau Dulur Duluku tidak perlu panjang limbar lagi Kita langsung react informasi tersebut Check it out Informasi yang pertama kita akan merek Mengenai kejadian yang terjadi Ini di jalur utama Madiun Surabaya Dulur Dulur ya Apabila kita lihat dari tubuhnya Ini merupakan kampung yang didominasi oleh Warga persaudaraan seti hati terhati Untuk menanggapi kejadian awal dari video ini Yang kita lihat dari video Dulur Dulur Ada yang meneriakan harga diri Nah ini kalau misalnya kita ambil kesimpulan Berarti ada penyerangan terlebih dahulu Ini menurut saya sih Dulur Dulur ya Tapi apabila kita melihat dari pihak keamanan Yang standby disitu Ini tidak mungkin ada penyerangan terlebih dahulu Karena yang jelas sebelum mereka melakukan penyerangan Sebelum mereka mendekatkan pasti sudah dicegah oleh pihak aparat keamanan Tapi menurut Dulur gimana? Silahkan tulis di kolom komentar Jadi disini ada voice note dari saksi kejadian Monggo kita simak kesaksian beliau Ji mohon izin dan melaporkan kejadian Tadi ada kejadian atau terjadi pengroyoan terhadap saudara kita Warga PSAT Subrayon Dinden Ranting kewadungan Di depan rumah saya atau sedang PSG di tempat saya Dan sekalian di tempat saya itu Subrayon Tengger Kandangan Kita dengarkan dari kesaksian beliau tadi Bahwasannya di depan kediaman beliau ini Adalah tempat latihan Dari organisasi persaudaraan Setiaterate Kebetulan disitu ada warga Ejaterate Lalu Oknum tersebut dari barat Mengejar Salah satu orang Membawa atribut PSG Dan di depan rumah saya itu lolos karena Mas Ogang Nah di depan rumah saya itu Anak PSG saya itu Memakai atribut PSHT Habis itu langsung Terjadi pengroyoan terhadap Warga PSHT atau anak Yang PKL di rumah saya Korban ada enam Yang satu Anak PKL saya Yang satu tetangga saya Pensionan TNI Pamul Rumahnya Kandangan Itu kena pukulan Benda keras Benda tumbuh di kepala Sekarang masih di Rumah sakit Dan yang lima orang Itu yang Empat orang dari Jogorogo itu juga Rombongan Terkena pukulan Dipukuli Pakai helm Informasinya gitu Ini masih didalami Di posek Kota Ngawikota Tersebut Wilayah tersebut CIN melamporkan Dan Jadi korbannya Salah satunya adalah Purnawirawan TNI juga Itu lho Ini udah gak kira-kira Lawannya pun Yang ada di depan Gak peduli siapa Asal libas aja Dan ada beberapa Orang juga Yang menjadi korban Pengeroyakan Menggunakan Benda tumpul Mungkin kalau menurut saya Dari kejadian ini Ini orang-orang Mabuk semua Karena tidak Melihat situasi Kondisi Dan lokasi Bahkan di kampung Di kediaman Warga pun Mereka juga berani Melakukan tindakan Anarkis seperti itu Tapi terlepas Dari informasi Yang kita react Tadi dulu Bima Anak disini Akan mereact Sebuah video Yang Bima Anak melihatnya Sangat miris sekali Karena disini Memang sudah Bukti nyata ya Jelas-jelas Tugu SHTRAT Diserang secara Membabi buta Oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung jawab Ini kalau yang nonton Dulu-dulu PSHT Pasti mangel sekali ya Ini yang Medioin Pasti orang netral Dulu-dulu Warga sekitar Warga sekitar Sesantai itu ya Sesantai itu Mereka Padahal ini Di pemukiman warga Ini kalau di tempat saya Ini bapak-bapaknya Sudah keluar rumah semua Mungkin karena mereka Membawa senjata Membawa balok kayu Membawa batu Ini makanya Orang-orang pada Nyari selamat aja Ini Buset Masih ada yang balik Lagi sendiri Ini Tok Tok Tuh Sesantai itu Lulur Tuh Masih balik lagi Tuh Pakai balok kayu dia Ini terlepas Dari siapa yang salah Siapa yang benar Dulu-dulu Kalau warga kampung sekitar Seharusnya keluar rumah Dulu-dulu Bareng-bareng Lalu Antemin Mau siapa yang salah Siapa yang benar Udah Antemin aja Semuanya Saya dulu pengalaman Dulu-dulu Di kampung saya Bentrok Sama perguruan Bapak-bapaknya Semua keluar rumah Gak peduli Mau siapa yang benar Siapa yang salah Udah ganggu istirahat mereka Udah capek-capek Nyangkul dari sawah Ini malah Malam-malam pada ribut Udah dipegang Diantemin semua Pukulin semua Seperti ini Kalau kejadian di kampung saya Pasti akan turang lagi Seperti itu Dulu-dulu Tapi Ya herannya Dulu-dulu Gak ada loh Gak ada orang satupun Yang berani keluar rumah Dengan kejadian tersebut Dulu-dulu Mungkin Dulu-dulu Berada di lokasi langsung Atau Dulu-dulu Ada di kampung tersebut Tinggal di kampung tersebut Monggo silahkan Tulis kronologinya Di kolom komentar Kenapa sih Kok sesunyi itu ya kan Sampai tidak ada Yang keluar rumah Untuk mengusir orang-orang ini Atau oknum-oknum ini Oke Dulu-dulu Itu adalah Tiga informasi Yang Bimba ANF dapatkan Tapi secara pribadi Menurut Bimba ANF ya kan Walaupun di Jawa Timur Terutama di wilayah Ekskarisi dan Madiun Plat AE ini Merupakan suatu hal yang Mungkin sudah agenda tahunan ya Kejadian-kejadian seperti ini Setiap pengesahan Setiap acara-acara Bentrok antar perguruan ini Sudah biasa Tapi Mau sampai kapan ya Kita mau meneruskan Kultur seperti ini Atau budaya seperti ini Negara lain sudah Membuat kereta api Melewati laut ya kan Motor menggunakan listrik Sudah tidak menggunakan Bahan bakar minyak lagi Bahkan sudah ada Yang menginjakkan kakinya Ke bulan Tapi negara kita Masih bentrok Antar perguruan Mau sampai kapan terjebak Di zona jaman Majapahit ini Dulu-dulu Lebih baik kita salurkan Bakat kita Bakat baku hantam kita ini Ke wadah yang sesungguhnya Wadah yang benar Seperti jalur prestasi Jangan seperti ini Dulu-dulu Ini merugikan Mau dari perguruan manapun Kalau melakukan seperti ini Siapapun akan menilai salah Harapan kita semua Semoga menjadi pembelajaran Buat kita semua Dan tidak terulang lagi Di daerah lainnya Oke dulu-dulu Terima kasih sudah menonton video terbaru Dari BIMA Dan sampai jumpa di video Manapun yang selanjutnya Salam persaudaraan Tercatat dalam buku sejarah Perjalanan panjang Aliran pencaksilat setia hati Dari awal hingga terpecah Tak runcukan niatku Untuk mencari saudara Walaupun tak sedara Takdirku menjadi seorang warga Persaudaraan setia hati Cerak Cepusat Madiun Indonesia Di jalan berap nomor 10 Nambangan kidul Kota Madiun rumah kita bersama Terima kasih sudah menonton